Sementara itu pemirsa menjadi lembaga hukum kejaksaan agung perlu menjunjung tinggi keadilan. Beragam kepentingan yang menyelimuti institusi itu harus dihapus agar penanganan kasus bisa berjalan profesional dengan begitu hukum harus ditegakkan. Jaksa Agung HM Presetio akhirnya tersandung dengan ulahnya sendiri. Hakim Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan bahwa masalah pajak adalah kewenangan Direkturat Jenderal Pajak. Itu berarti kejaksaan sudah bekerja tidak profesional dan tidak tahan asas. Jadi kasus telah berakhir dimenangkan oleh kita pemohon peradilan. Hakim telah memutus bahwa satu, kejaksaan agung tidak berwenang. Penetapan tersangka tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, merintahkan kejaksaan menghentikan penyidikan. Sudah ikut tek amnesti, kemudian dilakukan penyidikan saya kira sudah tidak sesuai lagi dengan impresya, perpresya itu yang dibuat oleh Presiden. Putusan Hakim Pengadilan Jakarta Selatan itu sekaligus memberi pesan untuk pemerintah bahwa idepedensi Jaksa Agung dinilai telah ternoda akibat kepentingan kelompok tertentu. Yang dulu sempat menjadi dasar keberatan dari pengangkatan Pak Presetio adalah karena latar belakang beliau yang terakhir terlibat di suatu partai politik. Putusan Hakim Pengadilan Jakarta Selatan itu juga dapat menjadi barometer idepedensi Jaksa Agung Presetio dalam menangani kasus yang rentan kepentingan seperti kasus Bacuki Cahaya Purnama alias Ahok. Alasannya sederhana, Presetio dan Ahok dinilai berhubungan mesra dengan partai Nasdem. Keduanya didukung partai Nasdem untuk kekuasaan yang berbeda. Memang jelas ada kaitan erat antara Ahok, Nasdem dan Nasdem dengan Jaksa Agung sekarang. Itulah sebabnya niat untuk mengawal dugaan pidana dengan tersangka Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dinilai cukup beralasan. Bukankah menurut Anda lebih baik sedia payung sebelum hujan? Tim Liputan MNC Media melaporkan.